Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Apa kabar semuanya tentu saudara dalam keadaan baik yang melihat tayangan video ini Saudara yang dikasihi Tuhan saya mau memberikan perlindungan singkat Tentang hal kekhawatiran yang ditulis di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 Ayat 25 bagian B berkata Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Saudara yang dikasihi Tuhan dilukiskan digambarkan disitu Bahwa burung dipelihara oleh Tuhan Yang tidak menabur yang tidak menanam Kemudian bunga didandani oleh Tuhan begitu indah Bahkan lebih indah daripada pakaian Salomo Saudara yang dikasihi Tuhan Apa yang saya kutip tadi tentang tubuh itu lebih penting daripada pakaian Dan tubuh kita ini lebih penting daripada makanan Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kalau burung dipelihara oleh Tuhan Kemudian bunga dipelihara oleh Tuhan Apa lagi kita sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak bisa pungkiri saudara-saudara Bahwa kita sering khawatir Sering takut tentang apa yang kita makan besok Apa yang kita pakai besok Tapi berman Tuhan mengajarkan kita Jangan khawatir Ayat ini sudah juga Perikom ini sudah juga mengatakan Bahwa itu semua dicari Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Tetapi kamu carilah daun kerajaan Allah Artinya saudara-saudara Kita dibedakan Tuhan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Masih berfokus tentang pakaian Tentang apa yang mereka makan Bangun pagi mereka Pikirannya, fokusnya bagaimana mendapat uang hari ini Bagaimana mereka mendapat pakaian untuk anak-anak mereka Tetapi firman Tuhan berkata menjamin Itu Tuhan tahu Bahwa bangsa-bangsa mencari itu Tetapi kita tidak mencari itu lagi Apa yang kita cari Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jangan khawatir Kata firman Tuhan Kalau itu dicari bangsa-bangsa yang lain Tetapi kita diinginkan oleh Tuhan Saudara-saudara Untuk mencari kerajaannya Tuhan tahu di dalam ayat 32 Akan tetapi bapamu yang disuruh Sudah tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tuhan tahu kita butuh pakaian Tuhan tahu kita butuh makanan Tuhan tahu kita butuh Untuk biaya uang sekolah Uang kuliah anak-anak kita Semua itu sama dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Kalau kita berfokus kepada hal-hal yang ditulis itu Atau yang saya terangkan tadi Berarti kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Bukan berarti kita tidak memerlukannya Tuhan tahu Tuhan tahu Dan kalau kita memprioritaskan Tuhan Mencari Tuhan di atas segala-galanya Maka firman Tuhan berkata Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepada kita Apa yang kita makan Apa yang kita minum Apa yang kita pakai Kebutuhan apa Buat kehidupan kita sehari-hari Buat anak kita Buat orang tua kita Buat kesehatan Tuhan tahu Dan Tuhan akan memberikan itu Kepada anak-anaknya yang percaya kepada dia Karena itu Renungan pada saat ini Fokuslah untuk mencari kerajaan Tuhan Fokuslah untuk mencari Tuhan Bukan mencari hal-hal yang lain Seperti yang diinginkan oleh orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Ingat Kalau kita percaya Tuhan akan menambahkannya Semua berkat itu Tuhan akan mengikuti Tuhan memberkati Marilah kita berdua Tuhan Yesus Biar kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya Kami tahu Pakaian, makanan, kesehatan Itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Tapi fokuskan Walaupun itu penting Bukan itu lagi yang kami cari Tapi Tuhan Kebenaranmu Kerajaanmu Dan engkau menjamin Engkau akan memelihara kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Sampai jumpa